Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah klik video ini ya Kali ini kita mau bikin olahan tepung beras Ini ada gula merah ya Saya gunakan 160 gram Makan air 500 ml ya Ini air mentah Kita mau masak airnya ya teman-teman Makan sedikit daun pandan Oke kita masak airnya sampai mendidih sampai gulanya larut ya Aduk-aduk sampai gula larut Dan mendidih ya teman-teman Jadi saya tambahkan 1 saset santan instan Ini kita aduk lagi ya Jangan sampai pecah santannya ya teman-teman Aduk lagi Masih garam sedikit ya Untuk pencetabil rasa Nah ini udah mendidih Kita matikan apinya Nah sekarang kita siram ke dalam tepung beras Yang tadi kita siapkan ya Dan ini kita saring si air gulanya Supaya tidak ada kotoran yang ikut masuk ya Kita masukkan secara bertahap Dan kita aduk-aduk si tepungnya ya Aduk sampai tercampur rata Dan kita aduk terus pokoknya ya Jangan sampai ada yang bergerindil Kita masukkan airnya dikit-dikit aja Nggak aduk cepat Ini cara lain membuat kue naga sari ya Ini jadi tidak gosong bawahnya ya teman-teman Kalau kita masak seperti ini Ini jaman jadul Jaman enek saya Buat seperti ini ya Caranya disiram dengan air panas Lama-lama dia menggumpal Dan ini kita mau Saring lagi dengan sisa air gula tadi ya Oke kita siram lagi Kita aduk lagi ya Sampai tercampur rata gitu Air dan tepungnya Aduk-aduk sampai Airnya tuh menyatu gitu teman-teman Kita bikin kue naga sari loyang Tanpa daun ya Ini simple banget ya teman-teman Anti ribet Dan rasanya tuh enak banget Gurih, lembut gitu ya Legit gitu ya Ini cocok banget untuk Cemilan siang hari atau sore hari ya Kapanpun ini enak disantap teman-teman ya Oh iya teman-teman yang baru gabung Selamat datang ya Salam kenal untuk semuanya Kita belajar masak disini ya Teman-teman ya Dan untuk teman-teman yang selalu support Saya ucapkan terima kasih ya Jangan lupa ya Dukung terus channel ini Supaya lebih berkembang lagi Dengan cara like, komen, juga subscribe-nya ya Yang sudah terima kasih Boleh juga diaduk dengan balon whisk ya Supaya tidak ada yang bergerindil Tepungnya teman-teman Kita aduk terus Sampai Hilang bergerindil tepung gitu ya Sampai mulus deh pokoknya ya Kita aduk terus Ini udah tercium aroma Gula arennya ya teman-teman Boleh juga dites rasa Di total gitu ya Kurang manis Boleh tambahkan gula pasir misalnya ya Manisnya itu tergantung selera Teman-teman aja Kalau ini menurut saya udah apa sih ya Manisnya segitu Saya punya sedikit nangka ya Kita mempotong-potong teman-teman ya Nangkanya Untuk toppingan si kue nagasari-nya ya Kita potong-potong sesuai selera aja Buang dulu bijinya ya Ini hanya berapa biji aja nangkanya Ngabisin ya Sisa kemarin teman-teman Nangkanya wangi banget ini Sekarang saya siapkan kukusan ya Dan kita mau taruh disini loyangnya Dan ini biarkan sampai panas Sampai mendidih gitu ya teman-teman Nanti setelah ini uapnya keluar atau panas Baru kita tuangkan adonannya disini ya Di loyang ini Oke setelah mendidih Dandangnya kita buka tutupnya ya Dan kita mau tuang Adonannya itu di atas Loyangnya gitu ya teman-teman Sebelum dituang kita aduk dulu ya Supaya tidak ada Tepung yang mengendap di bawah gitu Sekarang kita tuang ya Sebenarnya mengakhir Nah ini cukup ya teman-teman Kita tuang semua disini Adonannya Ini nangkanya udah dipotong-potong ya Sekarang kita mau simpan Di atas kue yang tadi kita kukus ya Oke sekarang kita tuang disini ya Si nangkanya Boleh juga disampurin tadi ya teman-teman Tapi saya menambahkannya sekarang ini nih Di atasnya ya Wow ini bertabur nangka Kebayang dong aromanya ya Nangka dan gula aren Masya Allah Luar biasa Nah toping nangkanya lumayan banyak Teman-teman Assalamualaikum Yuk Sekarang kita tutup ya Kita masak Sampai matang Kurang lebih 30 menitan gitu Pengukusan 5 menit pertama ya teman-teman Kita kukus dengan api sedang Tunggu sampai matang ya Ini sudah 30 menit ya bun Kita cek ya Udah matang belum Kita tes pakai tusuk gigi Eh tusuk gigi Pakai lidi gitu ya Kita buka Bismillahirrahmanirrahim Wow aromanya menggoda Aroma nangka Masya Allah ya teman-teman Ini udah menggiurkan sekali Kita tusuk ya Kita tusuk ya Ini udah dingin kuenya ya Kita sisir pinggir-pinggirnya Kita tuang Ingin ke piring ya teman-teman Oh iya terima kasih banyak teman-teman yang selalu support saya ya Potong lagi ya Tadi udah dicobain Tadi udah dicobain dicicipin Sekarang kita potong lagi Bismillahirrahmanirrahim Nih kuenya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Mantep banget Lembut Kenyul Aroma nangka Dan gula aren ya teman-teman Rekomen banget ini resepnya Mantul Nggak bakalan keras ya Naga sari loyang Tanpa daun Simple banget ya Mudah Set-set-set langsung jadi teman-teman Ini rekomen banget untuk Berbagai acara kuenya ya Oke teman-teman Sekian dulu videonya ya Terima kasih banyak sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh